Saya senang lihat Juppe makin berkibar, makin sibuk, cuman belakangan ini kan kita sebagai temen juga ngerasa khawatir Karena kan kita tahu lewat pemberitaan di media kan Juppe belakangan ini lagi mengkhawatirkan penyakit yang sekarang ada di rumah Udah, 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 udah siapa? Bagaimana aku menyikapi cobaan hidup, biasanya kalau aku menyikapi cobaan hidup itu seperti ya lebih banyak mengadunya sih Lebih ke ya mungkin agak buat banyak orang pikirnya ah Juppe lebay, tapi saya jujur kalau saya kalau mau mengadu apapun saya minta tolong Itu lebih ya cuman disejadah sama Allah karena saya yakin kalau kita curhat sama orang terlalu banyak Terlalu kasih tahu apa sebenarnya intinya sakit atau penderitaan kita itu akan menjadi blunder Belum tentu orang itu mengerti justru orang lain itu malah akan menjadi kayak kita akan dicemoh dan itu aku gak mau Makanya selama ini aku bilang iya sama temen-temen semua temen-temen media aku sakit Tapi aku belum pernah bilang aku sakit apa, tapi lihat aku belum bilang aja aku dibilang sakit A, B, C, Z Ya kan? Dan pada intinya sekarang memang aku gak mau bilang aku sakit apa Karena buat diri aku aja tuh aku susah untuk nge-push bagaimana memperjuangkan sesuatu yang harus sebuahnya itu berpikir positif Karena intinya buat aku dalam hidup itu penyakit itu bisa di hilangkan dengan banyaknya berdoa Hidup sehat, hidup sehat, healthy life Terus juga berpikir positif Aku seperti itu sekarang kayak healing self Gua juga orang yang sering kerja bareng sama lu Di berbagai acara Gua berpikir bahwa lu tuh orang yang selama ini gua sempet nanggepin bahwa Juve itu lebay segala macem Tapi begitu gua kenal lu lebih deket Gua makin paham tuh lu tuh orangnya sama temen tuh care Nah dalam keadaan lu sendiri sakit kayak gini pek Masih pun lu gak pernah kasih tau kan ke temen-temen sakit lu tuh apa Gimana tuh temen-temen ke lu gimana? Dukungannya mungkin Oh saya justru berterima kasih banget kayak Narzi, Dika, semua Usi, kasih semua, dokternya, semuanya Ini buat saya sebuah berkah bahwa ketika saya dihadapi lagi Ketika saya dihadapi lagi sebuah cobaan saya rasa sekarang ini bukan saatnya saya bikin bangsa Indonesia atau fans saya, keluarga saya tuh bikin drop dengan keadaan saya Saya justru harus memutar balik semua ini Bahwa aku rapopo aku akan baik-baik aja Sakit aku ini gak perlu di dramatisir Aku baik-baik aja kok mah Makanya sampai saat ini pun aku gak bilang sama mamaku, adik aku Semua pada nanya, sampai kakekku, nenekku semua pada nanya Semua temen-temen sahabat pernah nanya, sakit apa sih pek? No, biasa sakit hati, aku selalu bilang gitu Karena aku bukan tipe orang yang mau bilang ke semua orang tuh Eh gue butuh banget dikasihani loh Gue butuh banget diperdulikan, gue butuh banget ini Enggak, aku gak butuh itu sekarang Sekarang ini aku lagi butuh Kalian mengerti bahwa semua orang sakit itu cuma butuh di support Bukan dihujat, bukan dibilang malah penyakit itu adalah kutukan Malah dibilang, ada yang bilang mampus loh ini kutukan Saya malah amazing gitu Tuhan aja bilang, orang sakit itu tuh dosanya lagi diangkat Tapi memang ada manusia loh yang bilang bahwa kita tuh lagi kena kutukan Bahwa itu dia mendahuli Allah Dan itu kadang-kadang saya mau bilang sama semua masyarakat Indonesia Kalau sakit, ya ke rumah sakit biar kita tau apa sih sebenernya kita sakit apa Dan gak cuma hanya satu aja kita di dokter Tapi hanya banyak begitu banyaknya rumah sakit Supaya kita tau sebenernya kita sakit apa Sekarang ini saya lagi di Diak Musa Ada empat fonis Saya belum tau sebenernya saya bener-bener ini sakit apa Makanya nanti tanggal 9 saya berangkat ke Singapura Yang juga Malaysia Saya pengen tau gitu loh sebenernya sakit apa juga Tapi lu sebagai manusia menghadapi penyakit ini lu yakin kan Kalau penyakit itu bisa dilawat Penyakit itu ada obatnya Pasti Ya harus Yakin 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 banget karena Dari sejarahnya selama umat manusia ini ada Dan dalam Quran pun Masyarakat Indonesia tau Juppe orang yang kuat Ya Gue juga yakin Karena beberapa kali kasus Juppe Juppe bisa Survive Survive untuk kasus itu Kasus dateng lagi Cobaan dateng lagi Gue yakin Lu mampu Apapun yang kita lihat tentang sosok Juppe Bagaimanapun pendapat anda di luar sana tentang sosok Juppe Mungkin hanya bungkus luarnya saja yang anda lihat Semangat Pe Nah Jangan bersedih Bener gak Harus semangat Ini Manusia itu boleh Boleh bersedih Tapi Jangan bersedih begitu Ini saya cuma mau menyemangatin kamu Juppe Harus selalu semangat Juppe 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 Chandra pasan polisah Thank you yang udah konten Hehehe Aku nak kopo, aku nak kopo Rasa hati ini always broken Namun kamu always tak sobek-sobek Kemas in the heart, karomis tukinam Don't all listen, don't many all listen I sudah no, masih suka jajan Your wife ingin minta diceraikan Sirahku saiki uesuma Gara-gara, I think macam-macam Orang peduli, how do you how-how Sang penting, ciupe uesana Ayo semua-semangat Isko kewae Isko kewae Aku rakopo, aku rakopo Aku rakopo, aku rakopo Tunggu-tunggu dek